Al-Fatihah Teman-teman yang sama-sama dirahmatilah Allah SWT Move up Apa itu move up? Move up adalah Menjadikan kita lebih baik Dan mempertahankan kebaikan tersebut Di hadapan Allah SWT Atau dalam istilah kerennya Be the best Di hadapan Allah SWT Kenapa kita harus move up teman-teman? Dikarenakan kebanyakan manusia Selalu melihat masa lalu Dan menjadikan masa lalu Sebagai kacamata Dan dia meratapinya Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran Bahwasannya Yang mana artinya Wahai orang-orang yang beriman Bertakulah pada Allah SWT Dan lihatlah kepada hari yang akan terjadi di masa yang akan datang Berarti Allah menyuruh kita Untuk memperlihatkan kebaikan kita tersebut Dan menjadikan kita lebih baik di masa yang akan datang Sebagai mana sabda Rasulullah SAW Yang mana terjemahannya Barang siapa yang keadaannya hari ini Lebih baik dari hari kemarin Maka dia termasuk orang yang beruntung Bahagia Dan barang siapa yang keadaannya hari ini Sama seperti hari kemarin Maka dia termasuk orang-orang yang merugi Dan barang siapa yang keadaannya hari ini Lebih buruk dari hari kemarin Maka dia termasuk orang-orang yang bilang Teman-teman yang sama-sama dirahmati Allah SWT Kita ambilkan beberapa contoh Salah satunya adalah seorang penustan Dia ingin kelihatan atau nampak baik di hadapan Allah Tetapi yang dia lakukan ternyata Dia melakukan amal kebaikannya di hadapan manusia Dia menutupi kebohongannya, kesalahannya Bahkan menjadikan dirinya lebih baik di hadapan manusia Bukan di hadapan Allah SWT Itu bukan move up yang sejati Bukan kebaikan yang ditempatkan pada tempatnya Kemudian seorang pezina Dia ingin memberikan servis yang sangat bagus buat pelanggannya Dia ingin kelihatan baik di depan pelanggannya Tetapi kebaikannya tersebut bukan di hadapan Allah SWT Dan itu bukan dikatakan move up Kemudian pacaran Anak-anak muda seperti saat ini Mereka melakukan pacaran dengan sadar Dengan mengedepankan hawa nafsunya Coba bayangkan Mulai dari pegangan tangan Kemudian makan berdua-duaan Berpelukan Bahkan Bercumbu dengan pasangannya yang bukan mahramnya Kalau menurut saya Mereka melakukan pacaran Kemudian mereka tidak menikah Berarti Apa yang mereka pikirkan Seharusnya mereka itu menikah langsung Kalau mereka yakin pasangannya tersebut akan menjadi Pasangannya yang hakiki Menikah dong langsung Karena belum tentu lama-lama berpacaran kita menikah Tetapi kalau misalkan kita menikah sudah pasti Kita akan melakukan pacaran Coba bayangkan sebagai kaulah muda di sini Berpegangan tangan Bisa menjadi sunnah Bahkan melakukan pahala Kemudian Berpeluk-pelukan Akan melakukan pahala Bahkan bahagia kita Kemudian Bercumbu dengan pasangan kita yang sudah menjadi mahramnya Akan menjadikan pahalan kebahagiaan bayi kita Lahir dan batin Siapa yang tidak Ingin melakukan hal tersebut Oleh karena itu Teman-teman yang sama sadir Melahati Allah SWT Move up yang hakiki adalah Menjadikan kita lebih baik Di hadapan Allah SWT Move up yang sebenarnya adalah Menjadikan kita Lebih baik Dari hari kemarin Bahkan melihat masa depan Yang cerah di depannya Oleh karena itu Move on dong Bukan hanya move on Tetapi move up Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih